Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari, kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Pertanyaan Yesus itu adalah sebuah ungkapan kebingungan dan keheranan melihat sikap manusia yang selalu berlaku terbalik dari kenyataan atau yang terlalu mudah dan gampang menilai orang tetapi hampir susah dan tidak pernah menilai diri. Ketika Yohanes pembaptis datang, dia tidak makan dan tidak minum, mereka bilang dia ini kerasukan setan. Ketika anak manusia datang, dia makan dan dia minum, mereka bilang dia ini pelahap dan peminum. Yohanes pembaptis dan Yesus saja mudah dinilai, apalagi sesama. Dan memang kalau kita amati dalam hidup, kita dan orang-orang lebih gemar dan lebih mudah menilai orang daripada menilai diri sendiri. Jadi, saya kadang-kadang merasa heran dengan orang-orang yang di saat ini banyak menilai presiden kita, Jokowi. Ada yang bilang begini, begitu, tetapi mereka lupa kalau dia telah berjasa membangun bangsa ini. Dan sekarang dia masih seorang presiden, pejabat negara. Masa kita obok-obok, cacimaki hanya karena kita tidak puas dengan satu hal. Ada yang mengatakan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangan. Tapi kalau saya melihat dan menilai, dia sama sekali tidak merugikan kita. Dia tidak mengabaikan pembangunan, tidak mengabaikan perhatian terhadap bangsa. Dan masih ada banyak hal positif yang telah dan sedang dia lakukan untuk bangsa ini. Tetapi orang-orang yang dulu mengagung-agungkan beliau, sekarang pada mencacimaki dan menilai dia itu gagal. Dia itu merusak demokrasi. Dia itu politik dinasti. Nah, apakah kita bisa jadi presiden? Saya pernah mengatakan begini. Saya rasa kalau merusak demokrasi itu berarti tidak ada pemilu. Ini kan kita diberi hak untuk coblos. Bebas kita memilih siapa. Tidak dipaksakan. Itu kan demokrasi. Bahkan sekarang ini sistemnya perhitungan terbuka. Jadi transparan semua kepada publik. Siapa yang kamu pilih, kamu akan lihat di situ. Kalau merusak demokrasi itu, maka tidak ada pemilu dan semua tertutup dan akan dimanipulasi. Tapi itu kan belum terjadi dan memang tidak akan terjadi. Tapi kenapa orang lebih dahulu menilai merusak demokrasi, menghancurkan demokrasi. Dan yang paling penting, kenapa orang terlalu mudah menilai orang lain, bahkan seorang kepala negara. Apakah kita mampu membangun bangsa ini? Apakah kita bisa sehebat Jokowi? Ini bagian dari fenomen-fenomen yang terjadi, yang menunjukkan bahwa memang kita itu kadang lebih gampang dan lebih mudah menilai orang. Tapi kita susah menilai diri sendiri. Nah, dalam Injil, Yesus kesal dengan sikap seperti ini. Ketika Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum, mereka bilang dia kerasukan setan. Dan ketika Yesus datang, dia makan dan minum, mereka bilang dia ini pelahap dan peminum. Sama juga dengan ketika Yesus bergaul dengan orang seperti Sakyus, yang dipandang orang berdosa, tapi di sisi lain dia kaya, orang persoalkan. Pasti juga ada yang bilang, kok bergaul dengan orang kaya saja. Tapi ketika dia bergaul dengan orang miskin dan orang kecil, dipersoalkan lagi, terus mau bagaimana yang benar hidup itu. Tapi itulah kehidupan kita. Hidup untuk dinilai oleh orang dan hidup untuk menilai orang. Maka masa Adventus adalah masa kita mengurangi menilai orang, lebih banyak menilai diri sendiri. Karena itu jauh lebih penting. Pertanyaannya, apakah kita lebih baik dan lebih hebat dari orang-orang yang kita nilai dan kita omong? Ketika Yesus kesal dan kecewa dengan sikap orang-orang pada waktu itu, itu juga adalah sebuah kekesalan untuk kita, yang malah di masa Adventus gemar sekali menilai dan mempersoalkan kesalahan dan kekurangan orang, daripada kita banyak melihat kesalahan dan kekurangan sendiri. Yang kedua, kita memaknai apa yang dimasukkan oleh Nabi Yesaya ketika dia mengatakan, Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus ala Israel. Akulah Tuhan ala mu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Ini kondisi hidup yang kita alami kalau kita taat pada perintah-perintah Tuhan. Faktanya dalam hidup, kita itu susah untuk takut dan taat pada perintah Tuhan sebagai yang di atas. Tapi kalau perintah atasan, takut dan taatnya minta ampun. Kenapa? Kenapa orang lebih takut dan taat kepada atasan daripada yang di atas? Mungkin karena orang berpikir bahwa ketika kita tidak taat kepada Tuhan, tidak ada efek langsung yang terjadi dengan kita. Tapi kalau tidak taat dan tidak patuh kepada atasan, ada efek langsung. Mungkin dimarahi, mungkin dipotong gaji. Tapi Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, memang tidak ada potongan gaji. Tuhan juga tidak marah. Tapi yang terjadi, kita kehilangan rahmat. Semakin kita tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan, kita semakin kehilangan rahmat. Kenapa Maria disebut penuh rahmat? Salam Maria penuh rahmat. Karena rahmat itu diberikan setelah ia menunjukkan bahwa ia lebih takut dan taat kepada Tuhan. Ia tidak menolak tawaran Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dan ia cuma mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan dan kehendakmu. Ketakutan dan ketaatan kepada kehendak Allah itulah yang membuat Maria penuh rahmat. Memang dia tidak punya uang, tidak punya kekayaan, tapi rahmatnya berlimpah. Nah inilah konsep yang sering kita bangun dalam hidup. Kita lebih takut dan taat kepada orang yang memberi kita gaji atau upah daripada kepada Tuhan dan gereja. Ketika misalnya, ketua lingkungan atau pengurus lingkungan dan KBG bukan memerintah, meminta kita tolong untuk tugas, pasti orang tidak peduli, orang remehkan. Sehingga kita lihat tadi Bapak David itu kelangkabut sekali. Kenapa? Anggota tidak mau taat. Mungkin mereka melihat Bapak Davidnya atau ketua lingkungannya, tapi yang mereka lupa, ini utusan Tuhan. Tidak mungkin dia jadi ketua lingkungan kalau tidak dipercayakan oleh Tuhan melalui gereja. Dilantik loh. Tapi kenapa orang tidak peduli dengan perintah-perintah pengurus KBG dan lingkungan? Karena mereka berpikir, kalau tidak taat dan tidak takut pun tidak ada efeknya. Toh, makan dan minum tidak diberikan oleh gereja dan pelayan dari gereja. Benar sekali, 100 persen. Tapi Anda kehilangan rahmat. Banyak orang yang ketika mereka menjalankan tugas, karena mereka percaya dengan itu mereka dapat rahmat, mereka mengejar kesempatan untuk melayani. Mengusung patung seperti ini, kalau orang memikul dan mengusung dengan iman, bahwa rahmat dari Bunda Maria akan mengalir kepada dia. Kenapa tidak? Maka sebenarnya ini kesempatan yang dikejar. Mumpung lingkungan kita bertugas, mungkin kita perlu melamar diri, saya ikut pikul. Sama seperti dahulu saya menceritakan ketika kita ke Fatima tahun 2016, seorang sopir kita orang Portugal, dia rindu sekali ikut usung patung Bunda Maria. Dia orang Portugal, tapi dia sendiri iri dengan orang-orang dari luar yang datang siarah, dan sempat memikul atau mengusung Bunda Maria. Satu kali dia minta kepada tour guide kami, untuk mengatakan, boleh gak minta kepada Romo, supaya saya ikut usung itu patung, karena saya punya motif tersendiri. Terus, tour guide-nya bilang, panitia sudah mengatur semuanya, siapa yang akan mengusung. Terus dia datang kepada saya, Padre, can you help me? Dia bilang, bolehkah saya bantu saya? Bantu doa supaya saya bisa usung itu patung. Saya bilang, kalau kamu percaya, pasti Tuhan beri kesempatan. Tunggu saja. Yang penting jangan jauh-jauh. Apa yang terjadi, ketika mau mengusung patung, ada yang cancel. Dan waktu itulah dia masuk. Dia bahagia minta ampun. Saya bilang, saya orang Portugal, saya orang di Fatima, tapi saya tidak pernah usung ini Pak. Tapi dengan dapat kesempatan ini, saya betul-betul bahagia. Terima kasih banyak Padre. Jadi kalau kita melihat itu, kesempatan berahmat, Bapak Ibu, apa artinya gaji kita? Apa artinya waktu yang dibuang? Orang itu merasa rugi sekali, kalau melayani Tuhan dan gereja. Sayang sekali, kita kehilangan rahmat. Apalagi Maria ini penuh rahmat. Tidak mungkin dia tidak mengalirkan rahmat itu untuk kita. Saya menemukan beberapa orang yang ketika dia butuh, dia mengemis kepada Bunda Maria. Ikut-ikut pikul dan usung patung. Tapi setelah dapat yang dia peroleh, hilang. Kalau seperti ini, berarti kita hanya cari untung saja. Mari melayani dengan tulus dan ikhlas. Pelayanan yang tulus dan ikhlas selalu dirahmati oleh Allah. Ada yang mengatakan begini kepada saya, Romoko tidak sampai capai dan tidak istirahat. Habis pergi ke sana, ke sini, sinode, pergi lagi, turba. Itu kita pergi turba di Sumbawa itu, jalannya jauh-jauh. Dari Sumbawa ke KSB, Malung itu kurang lebih 5 jam pakai mobil. Kita PP malamnya sampai jam 2 malam. Besok lanjut dengan pendidikan politik di Peruki Sumbawa. Setelah itu, besok pagi-pagi kami harus ke Bima Donggo Dompu. Jalannya juga sekitar 4 sampai 5 jam. Lalu sampai malam, kita buat pertemuan. Tadi pagi-pagi bangun pagi-pagi untuk pulang. Nyetir lagi sendiri sampai di sini. Kalau hanya ingat diri, pasti saya bilang, ngapain kita bisa, saya sudah capek. Tapi justru dengan itu, saya menemukan bahwa Rahmat itu mengalir terus. Tidak pernah berhenti. Dan jangan mendefinisikan Rahmat dengan uang dan materi. Karena Rahmat terbesar adalah kesehatan dan kebahagiaan. Kita boleh punya banyak uang dan materi atau kekayaan, tapi kalau tidak bahagia, apa gunanya? Kita boleh punya banyak uang dan kekayaan, tapi kalau kita sakit-sakit, apa gunanya? Itulah Rahmat. Ketika kita dianugerahin kesehatan dan kebahagiaan, hanya karena kita taat pada perintah-perintah Tuhan. Persestirian Bapak Ibu Saudara-saudari, memang lagi-lagi, mentaati perintah Tuhan, itu tidak memberikan kita efek langsung. Tapi bukan tidak punya Rahmat. Tidak takut dan tidak taat kepada perintah Tuhan, memang tidak ada efek langsung untuk kita. Ketika atau ketimbang, kita tidak taat dan tidak takut pada perintah atasannya. Tapi hidup bukan hanya tentang hari ini. Ketika kita taat dan takut kepada Tuhan, bukan hanya Rahmat yang mengalir dalam hidup, tapi jaminan hidup abadi juga diberikan kepada kita. Maka seluruh bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan gereja, dan kesetiaan kita dalam melayani, juga adalah bagian dari kita menginvestasi surga. Semua pasti akan mati, dan semua butuh surga. Tetapi kematian itu tidak menakutkan. Dan surga itu akan kita rengkuh, kalau kita sudah setia untuk taat kepada Allah, takut kepada Tuhan, setia dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita lewat pelayanan-pelayanan di gereja. Bunda Maria adalah figur dan contoh seorang pribadi yang hidupnya takut dan taat pada perintah Allah, daripada takut dan taat kepada perintah manusia. Bunda Maria adalah figur atau contoh pribadi yang tidak gemar menilai orang lain dengan kelemahan dan kekurangannya. Tetapi justru dia mencoba membahagiakan orang walau orang itu tampak lemah dan kurang. Contoh, ketika hadir dalam pesta pergabinan di Kana, ia tahu mereka kekurangan anggur. Kalau kita lihat orang yang menjalankan pesta itu kekurangan, pasti heboh kita cerita, eh, padahal tidak mampu, tapi gaya mau pesta. Pasti habis pesta kita mau, tuh mereka itu utang tapi pesta. Hidup cuma begitu saja. Tapi Bunda Maria, ketika melihat kekurangan mereka, dia diam-diam pergi kepada Yesus. Dia bilang apa? Nah, mereka kekurangan anggur. Bantu mereka. Jadi itulah seorang pribadi yang takut dan taat kepada Allah. Pasti juga dia takut untuk tidak berbicara dan menilai orang lain. Kita tidak mungkin takut untuk menilai orang lain dan membicarakan orang lain kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena mata Allah tak pernah terpejam untuk melihat tingkah laku kita. Semoga Tuhan memberkati.